Kita bisa lihat di foto kecilnya Tiko zaman dulu ya rumahnya cukup sederhana sih cuma bersih gitu Nah disini beda banget Oke semua lagi di channel FKR Project Nah jadi kali ini teman-teman aku bakal nge-reaction yang lagi viral Yaitu Tiko jadi disini lebih ke perubahannya ya Jadi disini aku lebih ngebahas kayak setelah dia viral apa aja yang udah terjadi di dalam kehidupannya Menurut gue kasihan sih Tiko ya Tinggal di sebuah rumah dengan kondisi ibunya yang emosional ya Karena percerai ya Tapi dia hebat banget Dia bisa kuat hidup dimana tanpa listrik teman-teman Wow dia kalau pakai HP kayak gimana coba Nge-chargernya Luar biasa banget ya Kita hidup tanpa HP aja udah susah banget guys Gila sekarang udah tergantung banget sama namanya teknologi ya Ini tanpa listrik Oke padahal dasar teknologi adalah listrik Wow hewat banget dia Di zaman yang udah berkembangin ya Jadi disini kita gak usah lama Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Dan yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Dan diaktifin juga loncengnya Agar kalian tau notifikasi terbaru saat aku upload guys Dan buat teman-teman yang mau mengikuti giveaway yang aku adakan Silahkan isi linknya di bawah Nah linknya aku taruh di deskripsi ya Dan di video ini juga silahkan dibantu like, komen, dan share ya guys Oke, gak usah lama kita langsung mulai aja videonya sekarang Let's go Ya, oke kita bakal mengenal dulu ya Zik, eh Tiko ya Tiko, gue kira di busi Tiko Ini ada video ya Yang dimana dia diwawancarai Kita bakal ngedengerin juga Dan aku akan kasih tangan bapak Listrik air di rumah masih nyala Nah, masih itu jalan gak sampai setahun sih akhirnya diputus Akhirnya diputus? Karena biaya juga? Iya, gak ada tunggapan Ada tunggapan Nah, berarti kan cukup lama kamu hidup tanpa air, tanpa listrik? Benar Apa yang kamu lakukan? Enggak logis ya, kalau tanpa air, tanpa listrik Enggak logis sih kalau tanpa air Karena air itu adalah sumber utama di manusia Oke Apa yang dilakuin? Aku sih membiasakan diri ya Mama juga kan gak bisa untuk memasang listrik dan air lagi Jadi, yaudah jalanin aja sampai sekarang ini Untuk kebutuhan air itu gini? Sebenarnya di lingkungan itu Di sebelah rumah ada Sebeberapa lingkel Punitur Itu ada Sanyo Kompa Jadi paling aku sama mama ngambil seember-seember rumah Begitu Oh, seember-seember di rumah aja Ini gak mandi nih Kan kalau kita mandi airnya butuh banyak ya Gak apa-apa, boleh tuh sama Iya, diizinkan Baik banget Lipungan peduli sebenarnya Diizinkan peduli Kalau soal listrik? Untuk soal listrik ya, enggak Kita aku sama mama itu penerangan menggunakan lilin Selama bertahun-tahun Benar Memang waktu itu sempat ada yang memberikan listrik tetangga sebelah rumah Hanya listrik cuma sekedar satu stop kontak aja Dari sebelah rumah itu narik kabel Cuman Ya gak lama Mama bilang Gak usah daripada merepotin gitu Gokil sih tetangganya ya Gila, gila, gila Ini hidup tanpa air Tanpa listrik Kalau air masih ada lah ya Listrik ini was Gila Gokil, gokil Kamu merasa kondisi mama semakin buruk Semakin sensitif Semakin emosional Itu berapa tahun terakhir kira-kira Kurang lebih 5 tahun terakhir ini 5 atau 4 tahun terakhir ini Apa, apa 5 tahun bos SD SD aja kamu butuh lulus 9 tahun Wow Dia sudah 5 tahun cek Dengan ibunya yang sangat sifat Tapi gue masih gak bisa pikir Selama 5 tahun itu Tanpa listrik Wah Gila, itu gimana ya Ada tikus Ada nyemuk Ada Dan Tapi rumahnya sebesar itu Masalahnya yang jadi Gue tahu tuh rumahnya sebesar itu Itu gelapnya kayak apa Sudah malam Apa? Ngomongnya seperti apa? Mama itu lebih sensitif Lebih gampang emosi Gampang emosi Emosionalnya itu gampang tersinggung gitu Apa pemicunya biasanya? Gak ada sebab Jadi kadang mama tuh suka halusinasi Marah sendiri gitu Tentang banget sih kalau orang udah Sudah setelah itu mama tuh Bisa disimpul Maksim tuh semakin mengusuhi tetangga Jadi gak pernah berinteraksi sosial Gak pernah ikut kegiatan sosial di lingkungan Cuman Aktivitasnya tetap di luar itu ya Untuk belanja sayur Untuk belanja kebutuhan masak Segala macam Dia ngomel kayu bakar kan Karena emang mama kan di rumah masak pake tungku Jadi aktivitas di luar tuh masih normal Ngobrol sama orang tuh masih normal Masih normal Iya Tapi gitu Oh dia masih normal Ini gimana sih? Dia suka berhalusinasi Tapi dia tetap normal Gak terus coba guys yang paham Maksudnya Tulis di kolom komentar Gue agak kurang maham sih Dia normal masih bisa beli sayur Tapi suka berhalusinasi Harusnya gak normal dong Kalau orang suka berhalusinasi Gue bingung Jadi masih bisa masak bisa belanja Dapat penghasilan dari? Dapat penghasilan dari ya Paling waktu itu Mama kan punya tabungan sama Paling jual-jual perabotan rumah Jual perabotan rumah Gak ada wacana untuk mamu jual rumah? Enggak Untuk saat ini Sampai nantipun aku gak ada wacana untuk menjual rumah Kamu gak ada? Iya Mama gak pernah cerita juga? Atau ingin ben betul-betul ini mempertahanku? Betul-betul ini mempertahankan rumah Kalau mama benar-benar Mungkin karena peninggalan papa ya Aku gak tahu untuk itu ya Dan rumahnya? Paling rumah sampai kepan pun Selama aku masih sanggup Kupertahankan Betul kah bahwa Kalau ada orang yang mau datang Bantu-bantu-bersihin Halaman rumput-rumput yang tinggi Itu mamah pun marah? Itu mamah marah Dulu Jadi siapapun Walaupun tetangga atau orang kenal Masuk ke pekarangan rumah Itu mama pasti emosi Jadi tidak mau ada orang yang masuk? Benar Kamu pernah tanya ke mama Kenapa mama begitu marah? Apakah karena ketakutan? Serun juga Aku pernah marah cuman Aku pernah nanya ke mama Cuman alasan mama marah itu katanya Ya Takut rumah diambil ya? Takut rumah diambil atau apa Jadi Ya ini halusinasi ya guys Si pikirannya itu masih stuck di masa lalu gitu Ini ada video ketika Mbak Novi gitu ya Dan gerakannya memulai membantu Mencari bantuan kesehatan untuk mama kamu Kamu melihat mama di bawah gitu juga Kamu rasa gak tega ya? Iya benar Boleh kita putarkan videonya? Iya gak apa-apa Bisa putar Yang sifatnya itu emosian dan suka berhalusinasi Tapi kalau belanja ngobrol sama orang normal gitu Agak membingungkan gitu Ah gila salut banget gue sama dia Gokil 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 Guys Apakah kalian bisa hidup tanpa listrik? Kalau gue sih jujur gak akan bisa sih Gue tergantungan banget sama yang namanya HP Nyari uang lewat sini Semua disini Wah gila di jaman sekarang Dia Gue gak tau Dia bahkan udah punya HP apa gak nih? Eh punya ya? Iya punya 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 Karena sekarang teknologi itu penting Mungkin dia ngecasnya saat dia di tempat kerja kali ya Kan dia ada kerja kalau gak salah Sebagai saat pang Kalau gak salah Nah gue gak terlalu mencari tau ya Nah disini kan kita udah ngeliat nih Kondisi sebelum dia viral Kayak gini nih kondisinya ya Nah sekarang Ketika dia udah viral Kita bakal liat momennya Oke disini 5 fakta Tiko dan Ibu Eni Usai viral di media sosial Ya jadi sedikit cerita Jadi dia viralnya juga Ya itu karena konten kreator ya Kita liat ya Satu 5 fakta Tiko dan Ibu Niusai viral di medsos Satu kerumah sudah bersih Iya 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 Wah kalau sebelumnya kan rumahnya agak Serem ya guys Nih Kalian harus liat juga Gue coba cari ya Buat teman-teman ini dia ada sedikit gambaran Buat dimana rumah Tiko Yang kondisinya emang memperhatikan Memperhatinkan banget guys Jadi kalian bisa liat disini ada Semak-semak yang dimana Ya udah gak layak lah Buat ditinggalin ya seharusnya Karena ini jadi Bisa jadi sarang-sarang hewan ya Ini penampakan dari depannya Seperti ini guys Terus untuk penampakan dari pager Dia seperti ini Wow Bahkan ini kalau kita buka ya Pintunya ini bakal terasa berat Dan susah banget keratan teman-teman Wow Tapi dia bisa bertahan gitu disininya Dan ini dari penampakan sampingnya Oke kita bisa liat dia foto kecilnya Tiko zaman dulu ya Rumahnya cukup Sederhana sih Cuma bersih gitu Bersih Nah disini beda banget Ya karena dia disini cuma sendirian Dan dia fokus dengan ngurusin hidup ibunya Dan tanpa listrik lagi guys Gokel banget Ya mungkin dia pengen membersihkan Tetapi dari sisi ibunya tidak mau ya Wow Gokel banget Next kita lanjut lagi Satu rumahnya sudah bersih ya Rumah dibersihkan warga dibantu damkar dan PPS Wow Ih dapurnya bagus guys padal Namun masih ada kerusakan di sejumlah titik Ya gimana gak diurus ya Masih rusak Rumah jadi Kedua nih Rumah jadi tempat selfie kan Ya siapa lagi Kalau bukan ibu-ibu Jadi tempat selfie Melihat-lihat dan foto-foto Tapi gila ya Ini bersih banget sih Gila-gila Lihat-lihat dan foto-foto Tiga Ibu Ibu ini dibuatkan BPJS Jadi kalau berobat dia gratis Tapi BPJSnya bertahan berdapat amat tuh Perbulan kan harus dibayar ya Ini dibuatkan BPJS BPJS dibuatkan untuk perobat di rumah sakit Tuh lihat guys Gila ini Ih kalau malam hari kayak gimana coba Wow Bahkan temboknya pun udah dibersihkan Tetap aja guys Warnanya tetap coklat Gila Gokil Tuh main tanah ya Ayah Tiko ternyata kaya raya Wow Empat Ayah Tiko ternyata kaya raya Ayah Tiko ternyata kaya raya Iyalah wajar gak sih Kalau ayah Tiko kaya raya Karena rumahnya sebagus itu Bahkan kalau kalian pengen buat rumah seperti ini Kalian butuh dana ratusan juta Bahkan ngediaran Juga sih ngediaran ya Karena lumayan besi Dengan tingkat kekuatannya seperti itu Dengan lebar tanah seperti itu Wow Itu harganya bisa ngediaran Kalau dijual lumayan Rumahnya viral guys Aku mahal nih Ayahnya pengusaha rekanan pemerintah Oh ayahnya pengusaha restoran pemerintah Mantep Ibu yang diduga dipersih usai cerai Ini kaya rumah-rumah FTV ya Lima bantuan terus berdatangan Waduh dibersihin gila Gila Lihat tuh saking rumahnya Kagak pernah dibersihin Tapi kok mereka bisa tinggal ya Di rumah kaya gini ya Itu sampe digosok Sampe bersapu-sapu pun Bahkan gak ilang guys Wow 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 Kebayang gak sih kalian ya Gokil banget ya Nah itu rumah-rumah kaya gini Kita ilang Sembako hingga obat diberikan donat Rumah-rumah Tiko Ada lagi nih Keenam Rumah Tiko penuh YouTuber Ya Di TikTok banyak banget yang Buat video dia Kayak rekam-rekam gitu Itu bisa muncul sampe Sepuluh kali di FTV gue Sebenernya gue agak males ngebahas Sebenernya udah banyak yang ngebahas Tapi ya gimana Karena konten gue berita viral Seenggaknya kalian harus tau lah Sedikit informasi tentang Tiko ya Gila ya Nah ini Ini rumah dia rame banget Banyak YouTuber Karena YouTuber dapet cuan dari situ Cuaks Yalah Banyak subscriber bertambah Cuaks Karena netizen itu Netizen Indonesia nih ya Ketika ada orang yang Memperhatikan seseorang Dia bakal Tidak pelit dengan subscriber Dia tidak pelit Dia langsung men-sub gitu Jadi Banyak konten kreator yang buat video disini Ya Anda konten Mungkin Anda konten kreator yang cuma Pengikutnya 27 Ratusan Ketika Anda buat konten disini Yakin lah Netizen Pasti bakal subscribe kalian Bahkan kalian bisa tembus ribuan Ribuan Bahkan Kalo Bisa jadi puluhan Kalo kalian kontenin Rumah ini terus Ya netizen tuh gak pelit Kalo hal-hal yang Untuk berbuat baik Gokil Netizen Indonesia Hebat Oh udah habis Nah disini gue pengen coba Baca sedikit komentar ya guys Buah Anak Berbakti pada ibu Allah subhanahu wa ta'ala Kesabaran Allahu akbar Kebesarannya Bikir kesabaran Ya sorry gue Kagak baca ya Gue belum lulus SD Ya Itulah Gila hebatnya Tiko dia bisa hidup Bener-bener Dimana di rumah Tanpa listrik Dan bener-bener Nurut gitu Sama orang tuanya Yaudah Gak usah hidup tanpa listrik Daripada ngerepotin Hidup dengan air secukupnya aja Dengan Ya mungkin Bisa dibilang Makan seadanya aja Bahkan Dia Kagak kenal Skincare ya Ya Kayak gue Kagak kenal Kalau gue Makin skincare ya Dia Allah terima kasih Buat orang-orang Yang sudah membantukan Tuh Ingat kata Sofia Rohman Ini adalah Contoh Satu netizen Yang gue bilang tadi Tidak pelit Subscriber Adalah dia Semoga Rumah Asli Milik Ibu Annie Tanpa Seketah Tanpa Sengketah Semoga rumahnya Asli Milik Bu Annie Tanpa Seketah Ya Amin Karena Mereka juga Kagak pernah Disamprin Pihak keluarganya Ya Gak tau Kalau misalnya Sarang udah viral Seperti ini Gimana nih Apakah nanti Ada keluarganya Yang dateng Terus Terus dia buat Video Terus dia buat video Cua Langsung Ramai Listrik Sama air Sudah ada Belum ya Kayak pun Pasti Udah sih Kentuki Pasti Udah ada Karena kan Banyak Donator Donator Yang Bener-bener Ke rumah Dia Jadi Banyak juga Content creator Yang Konten ini Masa Gak Ngebagi Sedikit Rezeki Kan Ya Ya Itulah Lima fakta Setelah Tiko viral Dan kalian juga Udah tau kan Kenapa Tiko viral Karena dia tinggal Di sosok rumah Seperti itu Dengan Ibunya Yang terindifikasi Bahwa Banyak yang bilang Dia Sedang Terkena Sakit Sakit Atau ODGJ Gue gak mau bilang Kasar sih Sebenernya Ya mungkin Sakit lah Karena Kayak Depresi Akibat Perceraian Seperti itu Ini ibunya udah sayang banget Terus diceraikan Atau bisa jadi selingkuh Tidak Gue tidak tau ya Untuk kasus kayak gimana Mungkin yang tau Bisa di komen ya Buat menambah informasi Tentang Tiko ini ya guys Oke Mungkin Videonya cukup Seperti ini aja ya Hmm Dah Thank you ya guys Yang udah mampir ke channel ini Seperti biasa Kalau misalnya Gue ada sesalah kata So Sorry guys Karena gue juga Manusia Jadi Mohonlah Dimaafkan Dan untuk kata-kata yang baik Silahkan diambil baiknya Dan buat buruk Ketika banyak kata-kata buruknya Yaudah Jadikan lah konten gue Sebagai hiburan Semata aja Temen-temen Dan buat temen-temen juga Kalau apa yang ingin Ikutan giveaway Dapat hadiah dari aku Kalian bisa langsung aja nih Klik link di deskripsi Isi fromnya Disitu Persyaratannya Ada semua disitu Mungkin Thanks guys Yang udah nonton video ini Sampai ketemu Di video viral selanjutnya Atau video yang muncul Di FFP gue Atau kalian punya Saran Gue harus nge-reaction Konten siapa Yang menarik Konten kita reaction Kita menonton bareng-bareng ya Kalian bisa langsung aja Komen di kolom Komentar sekarang Oke Sampai Jumpa lagi Di next video Gue Fadli Sampai ketemu Di next video And see you Goodbye Bye Bye